Ya baik, selamat malam untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Abilon Tunci Kemenani Mahasiswa semester 7 Kelas A Jurusan Sosiologi Di mata kuliah Sosiologi Terapan kali ini Atau tugas Sosiologi Terapan kali ini Kami diminta untuk Memreview buku yang ke-12 Yang berjudul Masyarakat Informasi Global Buku ini membahas pentingnya Manajemen teknologi informasi Dan isu-isu sistem informasi Operasi dalam lingkungan Bisnis global yang dinamis Ini mencakup diskusi tentang teori teknologi informasi global Kerangka kerja dan arsitektur Penemuan manajemen Pengetahuan global Peningkatan metodologi pengembangan sistem informasi global Dan aplikasi terbaru seperti teknologi seluler dan layanan web Di global pengembangan dan pengoperasian sistem informasi Buku ini dianggap sebagai kumpulan ide-ide baru Aplikasi teknologi terkini dan pengalaman-pengalaman Dalam pengembangan dan pengoperasian sistem informasi global ini Akan secara signifikan berkontribusi pada komunitas akademis, penelitian, dan bisnis perusahaan Dengan mensurvel literatur di bedang terkait Sebagian besar Diskusi difokuskan pada isu-isu manajemen Dalam mengembangkan dan menerapkan sistem informasi global Namun demikian Tidak ada perhatian yang jelas untuk menerapkan teknologi informasi Terbaru untuk meningkatkan sistem informasi global Buku ini akan mendokumentasikan aspek teknis dan manajerial Dari sistem informasi global Dan memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi informasi terbaru Seperti agensi ardas Sistem pendukung keputusan dinamis Dan teknologi seluruh dapat dimulai dan dimasukkan ke dalam sistem informasi global Buku ini juga membahas arsitektur rentai Pasokan terintegrasi dalam operasi bisnis global Perbaikan proses apa yang diperlukan untuk Menimplementasikan sistem informasi global Dan bagaimana organisasi menelani pengetahuan yang dihasilkan dari berbagai sumber informasi Secara global Buku ini dimaksudkan untuk menyampaikan pemahaman tingkat tinggi Tentang pengelolaan dan penerapan teknologi informasi Terkini untuk pengoperasian sistem informasi Global dalam buku ini secara khusus tertarik untuk bertukar konsep Atau ide baru, hasil penelitian, pengalaman, dan isu-isu terkait Untuk bertukar konsep, ide baru, hasil penelitian, pengalaman, dan isu-isu terkait Lainnya pada berkontribusi pada arena akademis Dan juga bermanfaat bagi komunitas bisnis korporat Babnya yang pertama menjelaskan evolusi dari indikator utama masyarakat informasi Yang dipicu oleh gelombang informasi dalam 25 tahun terakhir Beberapa aspek masyarakat informasi akan ditinja dari jalur perkembangan akan ditentukan Perkembangan pesat ekonomi global Bertumpuk pada teknologi komunikasi informasi atau TIK Yang didukung oleh masyarakat informasi bergantung pada tingkat yang berbeda Dari perkembangan teknologi informasi nasional Tingkat komplikitas Dan pengaruh yang berbeda Tersirat pada ekonomi global oleh Karena itu sangat penting Untuk mengenali berbagai fase perkembangan Solusi dan konsekuensi internal dan eksternal Dan masyarakat informasi Pertanyaan kunci yang muncul adalah Apakah masyarakat informasi adalah Alat pemikiran baru Atau cara hidup baru Babnya yang kedua Menuruti masalah Influensi Sistem bisnis klasik di era perubahan dinamis lingkungan bisnis global Dengan menganalisis model bisnis pada level konseptual Terbukti bahwa struktur bisnis dalam sistem bisnis klasik berpengaruh signifikan Terhadap pembentukan dan pelaksanaan proses bisnis Penelisan penyimpulan bahwa proyek rekayasa ulang sistem bisnis tunggal Bukanlah jawaban yang pasti Dalam lingkungan bisnis global perubahan selalu terjadi Efisiensi proses bisnis dapat dipertahankan dan Ditingkatkan dalam jangka panjang hanya Dengan adaptasi struktur yang konstan namun mudah Hal ini dimungkinkan dengan pengendalian struktur Organisasi tanpa hierarki Dan mekanisme adaptasi dinamis dari struktur ke proses bisnis Model organisasi proses dijelaskan dalam bab ini Terus babnya yang ketiga Membahas resiko yang terkait dengan proses transformasi organisasi Menuju globalisasi Bab ini bertujuan untuk memberikan organisasi yang sedang mempertimbangkan perpindahan ke globalisasi Dengan pemahaman yang jelas Tentang seluruh proses transformasi dan semua masyarakat untuk transisi yang sukses Penjelasan lengkap tentang apa yang terlibat dalam proses organisasi ada di awal bab Dikuti dengan penyelidikan komperensif terhadap faktor-faktor kunci sukses yang dapat Memengaruhi proses tersebut Selain itu bab ini juga Membahas beberapa Masalah umum yang mungkin Dihadapi manajemen dan pekerja selama proses globalisasi Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi transformasi global yang baik kepada manajer maupun pendidik Untuk digunakan sebagai pedoman globalisasi Dalam menghadapi tantangan informasi global Untuk bersaing secara internasional Melalui produk unggulan dengan kualitas tinggi Perusahaan ini kemudian Merakaya seulang Pembuatannya Informasi dari pasar menggantikan kualitas Sebagai penggerak informasi transaksi Tujuan dari proyek ini adalah Untuk menggantikan web perusahaan proyek Atau TI Teknologi informasi harus mendefinisikan transaksi bisnis Sebagai unit Yang akan mendefinisikan transaksi Dalam informasi Dalam bahasa objek Terlebih dahulu Dan selanjutnya sebagai transaksi Dalam dokumen Komunikasi yang diaktifkan browser Terbukti Dapat diterima oleh karyawan Yang sebelumnya telah mempelajari transaksi Informasi Bab yang keempat Menyelidiki salah satu hambatan utama Pemanfaatan evolusi cepat Teknologi komunikasi informasi Meduli aliansi global Masalah lintas Budaya Sementara teknologi membuat Batas-batas geografis menjadi Berlebihan Teknologi memperbesar jurang Dalam sistem nilai Sosio-budaya Dari mitra aliansi Yang berbeda secara fisik Bab ini Pertama-tama membahas Keseluruhan aliansi Atau e-business global Alasan utama Kebutuhan mereka Perspektif Sosio-budaya mereka Dan berbagai faktor Yang mempengaruhi aliansi tersebut Kedua Pendekatan Mitigasi yang Sesuai Atau faktor-faktor Yang mempengaruhi secara negatif Bab yang kelima Mengusulkan kerangka kerja Untuk membuat keputusan secara Dinamis Dalam organisasi global Kerangka kerja ini Memungkinkan data Diambil Dan dianalisis secara Dinamis Dengan bantuan teknologis Bab ini Dimulai dengan Pembahasannya Berbagai jenis Organisasi Dan Departemen global Dalam organisasi global Ini diikuti dengan Invertigasi dalam Indektivitasi Data Dan keputusan organisasi Yang membentuk Organisasi global itu Juga mereka Memeriksa Berbagai Teknologi Pendukung Yang dapat diterapkan Untuk Pencairan Informasi Pencairan informasi Akhir bab ini Diakhiri dengan Diskusi tentang Kerangka Yang diusulkan Untuk membuat keputusan Secara dinamis Dalam organisasi global Mungkin itu saja Yang dapatlah Saya Sampaikan Tentang buku ini Mohon maaf Astagfirullah Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati